Oke kita mulai ya kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kita lanjutkan kuliah pertemuan keempat. Kita lanjutkan dari proses. Di sini kita bahas kelanjutannya adalah komunikasi antar proses. Jadi interproses, communication atau disingkat jadi IPC, IPC. Oke jadi proses di dalam sistem bisa independen atau bisa bekerjasama. Kemudian proses yang bekerjasama itu bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses yang lainnya. Termasuk contohnya adalah sharing data. Kemudian alasan dari kerjasama antar proses adalah untuk sharing informasi. Jadi berbagi pakai informasi. Kemudian percepatan komputasi. Jadi satu pekerjaan bisa dipecah-pecah ke beberapa proses sehingga komputasinya lebih cepat. Kemudian nomor tiga adalah modularitas. Jadi tiap kita punya program yang besar kita pecah ke submodul. Nah tiap modul itu satu proses. Misalnya yang kemarin Google Chrome itu ada modul untuk render, ada modul untuk mengurusi jaringan, dan seterusnya. Jadi setiap modul satu proses. Kemudian yang terakhir adalah untuk kemudahan. Jadi kita bisa memakai proses program yang sudah ada, kita gabungkan jadi satu proses. Jadi program yang sudah ada itu kita butuh misalnya tiga program, jadi tiga proses. Ketiganya bisa kita gabungkan. Oke, untuk bekerjasama proses memerlukan komunikasi. Jadi interproses, communication, atau IPC. Kemudian dua model utama adalah yang pertama shared memory, yang kedua adalah message spacing. Jadi shared memory ada suatu area di memory yang dipakai bersama antara beberapa proses. Kemudian yang message spacing untuk komunikasi tiap proses dia mengirim pesan ke kernelnya. Oke, untuk yang shared memory seperti ini, jadi ada proses A dan proses B, kemudian kedua proses itu membuat satu area baru di memory yang bisa dipakai bersama oleh kedua proses tersebut. Jadi yang shared memory untuk komunikasinya dia tidak perlu campur tangan kernel. Jadi kernel cuma di awal saja untuk membuat shared memorinya. Jadi proses A kalau mau komunikasi ke proses B, dia menulis ke shared memory, proses B membacanya. Biasanya ada proses sebagai produsen dan proses yang lain sebagai konsumen. Kalau kedua-duanya menulis, nah ini yang jadi masalah nanti perlu ada sinkronisasi. Kalau membaca saja tidak masalah karena isi memorinya tidak akan berubah. Tapi kalau banyak yang menulis, nanti perlu ada sinkronisasi. Jadi menulisnya bergiliran satu-satu, jangan bersamaan. Kemudian yang model message spacing, komunikasinya perlu bantuan kernel. Jadi ditengahi oleh kernel. Di proses A jika ingin mengirim pesan ke proses B, maka ngirim ke kernel, taruh di antrian pesan, istilahnya mailbox. Kemudian proses B jika ingin mengambil pesan dari proses A, maka dia lihat ke antrian pesan. Apakah ada yang tujuannya ke proses B. Jadi proses komunikasinya itu dilakukan oleh kernel. Itu bedanya. Jadi yang shared memory tanpa campur tangan kernel, kemudian yang message spacing itu dengan campur tangan kernel. Nanti yang shared memory ini lebih susah karena manual, yang message spacing lebih mudah untuk implementasi di pemrogramannya. Oke, kemudian ini diulang lagi ya. Jadi saya lewat aja. Terus contoh untuk komunikasi kerjasama antar proses yang klasik adalah masalah produsen konsumen. Jadi produsen itu proses yang menghasilkan data, kemudian konsumen adalah proses yang memakai data tersebut. Kemudian untuk datanya bisa enggak terbatas. Jadi unbounded buffer, ini ukuran shared memory-nya atau ukuran pesannya bisa juga terbatas, bounded buffer. Jadi ada batas yang fix. Oke, kita lanjut ke penjelasan dari shared memory. Jadi shared memory adalah suatu area di memory yang dipakai bersama antara beberapa proses yang ingin berkomunikasi. Nah, yang di sini yang ditekankan adalah proses komunikasinya adalah dikendalikan oleh proses tersebut, bukan oleh OS. Jadi ini manual oleh prosesnya. Kemudian masalah utamanya untuk sinkronisasi antar proses tersebut. Untuk akses. Jadi jangan sampai lebih dari satu proses yang sama-sama menulis ke area tersebut. Karena nanti akan ketumpuk. Jadi datanya akan rusak. Kalau mau baca enggak masalah, karena dia enggak merusak data di memory. Tapi kalau mau menulis berbarengan itu enggak boleh. Jadi harus disinkronisasikan. Hanya satu proses dalam satu waktu yang boleh untuk menulis. nanti dibahas di bab 6 dan 7 untuk sinkronisasi. Ini udah contoh ya. Oke, untuk perbedaannya yang ini dulu. Apakah ada pertanyaan antara shared memory dengan message passing? Yang shared memory, proses komunikasinya tanpa campur tangan OS. Jadi kernelnya cuma di awal aja. OSnya di awal aja untuk membuat shared memory. Setelah itu komunikasinya antara kedua proses tersebut. Jadi kernel enggak ikut campur. Kalau yang message passing, proses komunikasinya lewat kernel. Jadi kernel dulu baru ke proses yang menerima. Enggak ada, lanjut. Contoh nyata, contoh nyata. Contoh nyatanya harus ke codingan. Oke, mungkin kalian belum pernah membuat dua proses yang bekerja sama ya. Nah, jadi contohnya apa ya. Oke, contohnya di jaringan. Jadi misalnya kedua proses ada proses sebagai klien dan proses server. Proses server itu produsen yang menghasilkan data. Proses klien itu konsumen yang mengkonsumsi data. Nah, contohnya kalau konsumen browser, misalnya Chrome, itu proses konsumen. Kemudian yang servernya adalah misalnya server web, misalnya Google. Itu adalah proses produsen. Jadi kedua proses itu saling komunikasi. Jadi komunikasinya bisa di komputer yang berbeda. Nanti pakai soket klien server. Seperti itu contohnya. Jadi kalau kalian akses ke Google, itu Google punya proses server yang akan menghasilkan data. Nanti datanya dikirim ke browser kalian. Itu proses konsumen. Kayak gitu. Kalau yang ini kan di implementasi di dalamnya nih. Jadi mungkin dari sisi user nggak terlalu memperdulikan. Yang penting ada dua proses, dia bisa komunikasi. Oke, nanti kita contohnya di belakang untuk kodenya. Intinya di sini dulu. Jadi yang shared memory untuk proses komunikasi itu tanpa campur tangan kernel. Yang message passing itu melalui kernel. Oke, terus nanti buffernya ada yang nggak terbatas, ada yang terbatas. Oke, ini contohnya. Jadi ini masih pseudocode ya. Di sini ada data yang di-share. Buffer size-nya 10. Berarti ini yang bounded. Kemudian yang di-share adalah informasi tipe datanya item. Nama variable-nya buffer. Sebanyak 10. Kemudian ada variable in sama out. Ini counter untuk menghitung buffernya isinya berapa. In dan out. Solusi berikut ini benar. Tapi kita hanya bisa memakai sebanyak buffer size main 1 elemen. Jadi kalau di sini buffer size-nya 10. Berarti kita bisa memakai buffer itu sebanyak 9 elemen. Ini pseudocode untuk produsennya. Jadi ada variable next produce. Nanti yang itemnya disimpan di sini. Kemudian produsennya ini looping aja. Looping terus. Yang pertama dia membuat itemnya. Bisa baca dari luar atau dan yang lain. Pokoknya di sini adalah dia bikin itemnya. Kemudian di sini di cek. Ini ngecek apakah buffernya penuh. Penuh itu gimana? Kalau in plus 1 itu sama dengan out. Itu penuh. misalnya kalau buffernya 10 berarti in-nya udah 9 out-nya masih 0 berarti buffernya penuh. Kebayang nggak nih? Jadi isinya udah 9 kan kita cuma bisa pakai 9 aja nih. Terus out-nya 0 berarti isinya 9. Kalau buffernya penuh maka dia nggak ngelakuin apa aja. Dia nggak ngelakuin apapun. Jadi dia nunggu sampai proses konsumen mengambil datanya. Terus kalau nggak penuh berarti dia taruh item ini. Ini kan item yang dibuat nih. Taruh ke buffer index ke in. Terus in-nya di plus-plus. Ini yang produsen. terus ini yang konsumen. Nanti itemnya disimpan ke sini next consume kemudian di sini di cek kalau in sama dengan out maka buffernya kosong berarti nggak ada yang bisa diambil. Misalnya pas di awal in sama dengan 0 out sama dengan 0 berarti buffernya kosong. Kalau nggak ada yang bisa diambil dia muter lagi di sini. Ini do nothing titik koma aja. Istilahnya ini spin lock jadi ngunci di sini muter muter aja. Terus kalau buffernya ada isinya maka ambil dari buffer index yang out. Kemudian taruh di next consume. Terus out-nya di plus-plus kemudian itemnya di consume. Oke. itu contohnya. Jadi produsen konsumen. Seperti nggak nih mau di ilustrasikan. kembalin aja ya. Nggak ngerti. Jadi buffer size 10 kemudian yang di share memory yang di share adalah variable namanya buffer itu array dari item sebanyak 10 kemudian variable in variable out. Jadi di share memory oke ini saya gambarin aja. Jadi ada proses namanya P aduh error ada proses p produsen ada ada proses queue konsumen terus dua proses itu berbagi memori di SharedMemory di SharedMemory ada item namanya ada variable namanya buffer buffernya ada 10 nah kita set aja 4 ya biar enggak kebanyakan untuk contoh buffer 4 berarti kan gini nih tracingnya nih masih kosong indeksnya 0 1 2 3 terus ada variable in nol out nol oke terus kita ke proses produsen jadi dicek dulu nih jadi dia udah memproduce item misalnya proses produsen itu punya item item yang diproduce itu ada A B C coba BC dulu ya A B dari awal deh oke kita cek dulu jadi dari sini dia produce sebuah item jadi misalnya dia udah memproduksi satu item namanya A isinya A gitu terus dicek jika in plus 1 modulo buffer size sama dengan out cek dulu nih innya kan 0 innya 0 plus 1 jadi 1 1 modulo 4 jadinya 1 kan kan bukan bukan sama dengan 0 maka whilenya nih false dia akan true kalau misalnya innya 3 jadi 3 plus 1 4 modulo 4 sama dengan 0 jadi kalau udah 3 nah karena ini false jadi tadi udah dihitung innya 0 0 plus 1 modulo 4 berarti 1 1 tidak sama dengan 0 maka ke bawahnya lanjut bawahnya adalah mengisi buffer index coin dengan item yang baru diproduksi tadi buffer index ke 0 dengan item yang baru diproduksi jadi ini isinya adalah A itu saya pakai warna lain deh untuk itemnya dia ada produksi warnanya nggak berubah nah nah reproduksi item A terus buffernya masih kosong dimana dia tahu masih kosong karena tadi dicek ini buat ngecek apakah penuh atau nggak nih udah penuh atau belum belum penuh kalau belum penuh berarti taruh di buffer index ke in ditaruh di sini oke terus habis itu innya di plus 1 ini sama dengan in plus 1 ini jadi 1 oke terus ke produsen lagi misalnya yang konsumennya belum jalan berarti looping terus ke sini dia memproduksi item baru taruh di next produce yang next produce nya misalnya dia udah memproduksi satu item lagi maka variable next produce terus ganti jadi B ini harusnya next produce nih ya terus dicek ini apakah masih ada ruang yang kosong di buffer berarti innya sekarang 1 1 plus 1 2 2 modulo 4 itu 2 apakah 2 sama dengan 0 nggak berarti lanjut ke bawah taruh di buffer buffer index ke in sama dengan next produce terus setelah itu di plus plus ini jadi 2 oke kita lanjut sampai buffer nya penuh jadi looping lagi jadi looping lagi bikin item baru taruh di next produce di next produce jadi C misalnya terus dicek apakah buffer nya penuh pin nya sekarang 2 2 plus 1 kan 3 3 modulo 4 itu 3 tidak sama dengan 0 berarti masih bisa di taruh di buffer ini ini maka lanjut ke bawah ini buffer index ke in 2 diisi ke sini C terus setelah itu in plus 1 berarti in nya 3 oke lanjut lagi bikin item baru misalnya item barunya namanya D terus dicek di sini pin itu 3 sekarang 3 plus 1 berarti 4 4 modulo 4 itu 0 berarti 0 sama dengan 0 berarti dia spin lock di sini muter di sini sampai sini produsen berhenti karena dia menganggapnya buffer nya penuh dia udah penuh nih gak bisa lanjut nah dia bisa lanjut kalau dari proses konsumen dari queue ini dia ngambil itemnya dia misalnya ini item yang diterima nih oke kita ke proses konsumen yang pertama dia ngecek apakah in sama dengan out kalau in sama dengan out berarti buffernya kosong dicek in nya 3 out nya 0 berarti kan gak sama berarti buffernya ada isinya seperti itu jadi ketiga variable ini buffer in dan out itu bisa dilihat oleh proses produsen dan konsumen oke di sini berarti buffernya ada isinya terus diambil jadi buffer index ke out taruh di next consume di buffer index ke 0 ini buffer index ke 0 taruh di next consume taruh di variable item ini kalau di sini jadi di queue itemnya sekarang adalah A setelah diambil out nya di plus 1 berarti 1 oke selanjutnya misalnya konsumen jalan lagi ini jalannya barengan ya jadi kalau yang di contoh saya ini konsumen eh produsen dulu sampai buffernya penuh baru konsumen jalan nah ini konsumen jalan lagi berarti di cek apakah in sama dengan out 3 sama dengan 1 enggak berarti buffernya masih ada isinya terus lanjut ke bawah diambil yang item buffer index ke out berarti diambil yang B berarti yang B diambil sekarang item nilainya B kayak gitu terus 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 out nya di plus plus kemudian di cek lagi apakah in sama dengan out enggak berarti buffernya masih ada isinya yang bisa diambil maka ditaruh di next consume eh buffer index ke out jadi yang C diambil terus terus setelah itu out nya di plus plus terus konsumen mau ngambil lagi cek dulu apakah in sama dengan out ini in sama dengan out berarti buffernya udah diambil semua buffernya udah kosong ini walaupun masih ada isinya nih tapi isinya enggak dihapus jadi dia pakai counter kalau in sama dengan out berarti udah kosong enggak ada yang bisa diambil lagi baru yang produsen bisa lanjut nanti kan produsen terhenti nih disini karena in plus 1 sama dengan out sekarang di jalankan lagi in plus 1 4 4 modulo 4 0 nah 0 tidak sama dengan 3 maka produsen bisa lanjut naruh D nya ke sini naruh D ke buffer D index ke 3 terus setelah itu D plus plus index nya plus plus modulo buffer size berarti 4 modulo 4 jadi 0 terus misalnya dia bikin lagi item misalnya item E maka akan ditaruh ke buffer index ke 0 ke sini nih gimana hapusnya nih hapus aduh jadi gede ditaruh ke sini eh kayak gitu jadi ditimpa buffernya itu kayak circular jadi iya circular taruh ke sini terus yang konsumen ini bisa lanjut lagi jadi 3 nggak sama dengan 0 maka buffernya ada isinya maka diambil yang buffer index ke 3 index ke out jadi diambil yang D terus out nya di plus plus sampai sini konsumen berhenti sampai produsennya bikin item lagi karena in sama dengan out kayak gitu itu yang gambarannya produsen konsumen jadi kalau kita lihat datanya yang dikirim oleh produsen itu urutannya sama nih A B C D diterima oleh konsumen A B C D oke oke itu penjelasannya nanti dijelaskan lagi di bab sinkronisasi nanti ada lagi produsen konsumen intinya disini untuk produsen konsumen ini aja yang kalian ambil caranya adalah kita bikin shared memory untuk solusi shared memory ada buffer untuk menyimpan item buffernya unbounded ya jadi ada batasan ukurannya nih buffer size terus untuk nge-track kita bisa memberikan dua tambahan variable in dan out integer itu untuk mengetrack posisi buffernya apakah masih kosong atau sudah penuh oke ini nanti dibahas lagi di sinkronisasi oke untuk yang shared memory ada pertanyaan yang contohnya ini jangan dipusingin nah ini kalau nggak ngerti nggak apa-apa sih sekarang nanti yang kita tekankan di perbedaan shared memory ini sama yang message spacing intinya yang shared memory proses komunikasinya itu tanpa kendali OS jadi dikendalikan oleh proses user sendiri kemudian perlu sinkronisasi lanjut ya oke sekarang yang message passing jadi message passing ini untuk komunikasi dan sinkronisasi juga karena ditangani oleh OS kemudian sistemnya dia berdasarkan pesan jadi dia nggak langsung ngirim data ke shared memory tapi dia ngirimnya berupa pesan dengan tujuan proses tertentu jadi dia tidak memakai variable yang di share kemudian untuk operasinya operasinya ada dua send dan receive jadi send kemudian mau kemana dan pesannya dan receive receive dari mana dan variable untuk menampung pesannya kemudian ukuran pesan bisa fix bisa bervariasi jadi untuk message passing sistem call nya ada send ada receive jadi operasinya itu kemudian ini masalah di implementasi jadi jika ingin berkomunikasi maka perlu membuat link antara kedua proses tersebut kemudian perlu untuk send dan receive untuk bertukar pesan jadi biasanya yang link sudah ditangani oleh OS nya kemudian yang send receive ini dari usernya langsung memanggil fungsi untuk send dan receive oke terus implementasinya gimana caranya linknya dibuat jadi nanti di hardware software atau di software kemudian satu link itu bisa berapa proses apakah dua proses saja atau bisa lebih kemudian berapa link yang bisa dibuat antara kedua proses apakah satu link saja atau bisa dua atau bisa banyak kemudian kapasitasnya ukuran pesan kemudian ukuran pesan apakah fix atau bervariasi kemudian linknya apakah searah ini direksional atau dua arah bidireksional nah ini masalah di implementasi kemudian untuk implementasinya tadi bisa pakai shared memory jadi maksudnya ini shared memory miliknya kernel jadi kernel punya shared memory sendiri untuk menangani message passing jadi implementasinya di kernel ini proses user tidak perlu pusing untuk memikirkan implementasinya terus bisa hardware beneran hardware atau bisa melalui jaringan jadi prosesnya ada di dua komputer yang berbeda itu dihubungkan dengan jaringan nah kita bahasnya dari sisi logiknya sisi logiknya jadi linknya bisa direct atau indirect kalau direct kita langsung ke prosesnya kalau indirect nanti melalui suatu mailbox kotak pesan kemudian cara mengirimnya bisa synchronus synchronus berarti harus ketemu dalam satu waktu kayak gini synchronus jadi saya ngirim kalian terima kalau synchronus itu tidak dalam satu waktu jadi bisa kirimnya udah lama baru diterima sekarang as synchronus kemudian buffernya bisa otomatis menyesuaikan jadi bervariasi atau explicit 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 ini ukuran buffernya harus ditentukan di awal ini yang dari sisi logiknya kita bahas dari sisi logiknya direct undirect kemudian bisa synchronus atau asinkronus terus buffering nanti biasanya sama kayak yang tadi ada unbounded tanpa batas ada yang bounded terbatas kalau disini nyebutnya yang otomatik ini menyesuaikan explicit ini harus di set di awal oke kita bahas yang direct kalau direct berarti langsung ke prosesnya jadi kirim ke proses P kemudian variable yang menampung pesan terus receive nya kayak gini receive dari proses queue kemudian nanti variable untuk menampung pesannya jadi linknya otomatis dibuat oleh OS kemudian satu link satu pasang proses antara pengirim dan penerima kemudian tiap pasangan satu link tepat satu link kemudian linknya bisa searah bisa juga dua arah biasanya dua arah jadi misalnya saya proses queue saya panggil send ke proses P maka ada link dari proses queue ke proses P kayak gitu jadi ini ada otomatis dibuat oleh OS nya link nya terus yang indirect kalau indirect itu ngirimnya nggak langsung ke proses tapi ke mailbox bisa mailbox istilahnya bisa juga istilah untuk di jaringan itu port tiap mailbox punya ID nanti proses jika ingin berkomunikasi dia nge-share sebuah mailbox jadi linknya ada kalau prosesnya nge-share mailbox yang sama kemudian satu link bisa beberapa proses jadi satu mailbox bisa diakses oleh beberapa proses kemudian tiap pasangan proses bisa beberapa link jadi satu proses itu bisa nge-share banyak mailbox linknya bisa searah atau dua arah itu yang indirect jadi ngirimnya nggak langsung ke ID proses tapi ke mailbox operasinya untuk di OS nya adalah create kemudian send receive ke mailbox kemudian destroy kalau di OS biasanya nyebutnya port misalnya untuk server server web itu nomornya port 80 jadi kalau kita mau menghubungi server web itu kita taruh pesannya ke mailbox port nomor 80 itu untuk http jadi untuk web oke terus operasinya sama send receive tapi bedanya send nya tujuannya ke mailbox kalau di jaringan nomor port nomor port berapa kemudian message ini variable untuk menyimpan pesan jadi bedanya ini kalau indirect ngirimnya ke mailbox terus tambahannya adalah harus membuat mailbox nya sendiri di awal ada create ada destroy kalau yang direct itu link nya udah otomatis dibuat oleh OS nya tinggal send sama receive oke ini masalah-masalah di mailbox misalnya yang indirect misalnya P1 P2 P3 itu nge-share mailbox yang sama mailbox A terus jika P1 ngirim dan P2 P3 menerima maka yang dapat pesan siapa nah ini solusinya nih solusinya yang pertama 1 mailbox itu cukup 2 proses paling banyak 1 link 2 proses jadi ada proses yang ngirim ada proses yang menerima atau solusi kedua untuk operasi receive hanya 1 proses dalam 1 waktu jadi nggak boleh ada 2 proses yang dua-duanya receive solusi yang ketiga OS nya yang milih siapa proses yang menerima nanti pengirim di kasih tahu yang menerima tadi siapa ini alternatif solusinya di kalau kasusnya mailbox nya di-share lebih dari dua proses oke sampai sini ada pertanyaan yang direct indirect direct langsung ke prosesnya ID proses kalau yang mailbox pakai nomor mailbox nya kalau di komputer biasanya nomor port oke terus sinkronisasi ada blocking asinkronus ada non-blocking asinkronus blocking itu kalau dia belum misalnya blocking send jadi pengirim dia ngirim pesan kalau pesannya belum diterima maka baris kode yang mengirim itu akan berhenti di situ akan nge-block di situ kayak kalian manggil apa ya kalau di si scanf scanf kalau usernya belum inputin apapun maka kode programnya akan blocking di situ akan berhenti di situ kita yang blocking jadi sinkronis jadi blocking send kalau pengirim pesannya belum terkirim pesannya belum diterima oleh proses yang penerimanya penerimanya maka akan kodenya akan berhenti di situ jadi menunggu sampai pesannya diterima yang blocking receive kalau kita panggil fungsi blocking receive jadi fungsi itu akan berhenti nge-block sampai ada pesan yang datang jadi nggak bisa lanjut ke kode program berikutnya ini yang blocking kemudian yang non-blocking itu asinkronus non-blocking send berarti kirim ya kirim aja terus dia lanjut ke kode program yang di bawahnya ini biasanya karena buffernya bisa unbounded nggak ada batas atau kapasitasnya besar buffernya kayak yang tadi produsen mungkin dia bisa ngirim terus ke buffer kalau buffernya gede kalau buffernya cuma sedikit maka jadinya nanti blocking ya jadi yang non-blocking ini pengirim langsung kirim aja kemudian lanjut ke kode program berikutnya terus yang non-blocking receive ini proses yang menerima ya dia bisa menerima pesan beneran atau nggak ada pesan sama sekali antara dua itu jadi dia cuma ngecek aja ada pesan atau nggak bisa ada bisa nggak tapi setelah itu dia lanjut ke kode program di bawahnya ini yang non-blocking terus kombinasinya berarti ada 4 ya ini 2x2 bisa blocking send blocking receive blocking send non-blocking receive dan seterusnya kalau kedua-duanya blocking jadi blocking send yang produsen misalnya blocking send kemudian yang konsumen blocking receive maka ketemu nih rendezvous ini ketemu jadi bertemu dalam satu waktu rendezvous oke setelah pakai message passing maka kode programnya jadi send gini aja lebih mudah kan ya karena udah ditangani oleh OS mau ukuran buffernya berapa dan lain-lain tadi isu-isu di implementasi itu sudah ditangani oleh OS mau linknya dua arah atau searah itu urusan OSnya jadi tadi proses produsen tinggal send kemudian ini harusnya ID proses konsumen kemudian itemnya yang dikirim tinggal panggil send yang konsumen tinggal panggil receive gitu disini keterangannya shared memory ini mungkin implementasinya jadi shared memory miliknya OSnya jadi bukan yang yang pertama tadi yang pertama itu shared memory beneran jadi yang ngatur adalah proses usernya sendiri ini yang ngatur OSnya jadi tinggal panggil send sama receive terus buffernya yang di message passing buffernya bisa 0 gak ada buffer sama sekali jadi harus keduanya blocking blocking send blocking receive rendezvous harus bertemu terus buffernya bisa terbatas sebanyak N jadi pengirim bisa ngirim terus jadi non-blocking sampai buffernya penuh sampai penuh kalau buffernya penuh berarti pengirim harus harus nunggu nah terus yang unbounded capacity ini gak ada batasnya nah maka pengirim bisa ngirim terus tanpa menunggu bisa non-blocking terus oke sampai sini ada pertanyaan yang message passing message passing tadi ada direct indirect bedanya apa terus apa lagi tadi ada yang sinkronus ada sinkronus nanti yang sinkronus asinkronus juga terkait dengan besar buffernya kalau gak ada buffernya berarti blocking mau gak mau harus sinkronus kalau buffernya tidak terbatas maka bisa asinkronus gimana apakah ada pertanyaan tentang message passing selanjutnya contoh ini contoh di posix belum ya di posix di linux ini contoh untuk shared memory ini yang manual ya yang shared memory kan yang mengatur adalah prosesnya sendiri yang membuat shared memory nya jadi buat shared memory ini SM open terus di set ukurannya pakai file truncate ukurannya 4 kilobyte kemudian di mapping ke memory pakai memory map ini contohnya nih aduh ini saya udah copy kesini ini yang konsumen ya eh ini yang produsen jadi buat shared memory kita kasih id id nya berupa string jadi nanti kedua proses yang bekerja sama harus tahu id dari shared memory nya jadi harus tahu id nya id nya harus sama supaya bisa mengakses terus di set ukurannya pakai f terangkit ini 4 kilobyte kemudian di memory map ke memory jadi dari sini dari file di map ke memory nanti dapat pointer nya shared memory pointer terus dari produsen nanti dia printf ke variable ini printf ke sini isinya adalah hello world jadi ini saya jalankan kenapa nih SM open kurang include apa ya SM open start f control udah link width min lrt oke build comment oke jadi di sini intinya adalah dari proses produsen dia bikin shared memory dengan id namanya os dan di set ukurannya 4 kilobyte kemudian di map ke ram nanti dapat pointer nya kemudian untuk nulis ke situ kita pakai pointer nya ini anggap aja kayak stdout gitu kalau mau nge print ke layar tapi di sini adalah pointer ke shared memory di print ke shared memory formatnya %s ini string yang akan di print ke memory oke bisa di compile saya jalanin nah di sini nggak ada output apa-apa karena proses produsen ini cuma naruh ke shared memory di naruh string hello world oke proses produsen udah selesai tapi shared memory nya masih ada karena belum di destroy ini yang proses konsumen dia buka shared memory yang sudah ada id nya nih harus sama nih os ini terserah kalian nih mau kasih nama apa asalkan sama dia akan nunjuk ke shared memory yang sama terus di memory map ke ram dapat pointer ke ram tersebut terus dari situ di di print nah di print isi shared memory nya nanti harusnya kalau ini dijalankan yang di print adalah hello world yang tadi terus setelah itu shared memory nya ini dihapus di unlink jadi proses produsen udah selesai ada udah mati ya terus di shared memory masih ada shared memory dengan id os itu masih ada isinya isinya apa kita jalankan proses produsen isinya tadi hello world oke udah udah di print kan tadi hello world terus dihapus shared memory nya ini kalau saya jalankan lagi nggak akan ketemu yang shared memory yang tadi ini contoh di Linux jadi ini yang manual shared memory yang manual dibikin shared memory nya set ukurannya terus di memory map dapat pointer ke memory tersebut kemudian yang produsen nulis ke situ yang konsumen bisa bisa nyetak misalnya nyetak isinya itu contoh di o6 o6 terus ini contoh di mana nih di mark saya lewat contoh yang message passing itu contohnya socket ini contoh yang message passing jadi ngirimnya ke mailbox tadi tapi di sini istilahnya adalah port jadi port nya dari 1 sampai 16 bit pokoknya 1 sampai 64 ribu nomor port yang bisa dipakai nah socket itu adalah gabungan dari alamat IP ini misalnya nih alamat IP kemudian disambung dengan port nya jadi socket bisa ngirim ke komputer yang berbeda kalau komputernya sama nanti alamat IP nya pakai alamat localhost jadi ini alamat IP nya nih 127 titik belakangnya terserah itu localhost oke nomor port yang di bawah 1024 itu untuk service yang standar misalnya web http itu port nya 80 misalnya apalagi smtp untuk ngirim email itu port nomor 25 jadi socket gabungan alamat IP ini alamat komputer dan port port itu mailbox untuk prosesnya nih contohnya untuk webserver itu port nya 80 untuk client browser itu port nya bisa berapapun nih pokoknya yang di atas 1024 ini random ini contohnya di java terus oke ini saya bisa jelasin yang java nih ini yang server nya nih kayaknya nih jadi dia yang nge print nah nih ini sama kayak ngirim pesan nih send nge print ke socket kemudian yang client nya yang baca dari socket harusnya ada read nya nih nah buffer reader ini untuk ngebaca jadi send receive itu di buku aja ya istilahnya fungsinya namanya send dan receive nanti di implementasi bisa beda kalau disini untuk nge send itu nama fungsinya write untuk nge receive nama fungsinya read reader itu aja oke sampai sini ada pertanyaan masih banyak teori ya ini ada pipe ini ada pipe gak usah deh yang pipe jadi contohnya tadi ini yang di linux shared memory yang manual terus untuk message passing contoh yang paling banyak dipakai adalah socket mail box nya pakai port jadi nomor port itu kalau di buku ini istilahnya mail box oke ada pertanyaan silahkan oh iya untuk presensi itu saya set eee eee sampai besok ya besok jam 10 malam jadi waktunya masih longgar presensinya di LMS udah gak ada pertanyaan kalau gak ada sampai sini aja ini emang materinya masih banyak teori sampai nah sampai ini sampai penjatuhan proses itu kita ada ngitung-ngitung jadi ya wajar nih masih boring jadi untuk yang banyak luar ini model komunikasi kalian harus tahu nih bedanya apa shared memory sama message passing eee salah satunya adalah campur tangan dari kernel kalau di shared memory kernel gak campur tangan kalau di message passing ini melalui kernel terus yang ini message passing ada banyak model direct, indirect dan sinkronus, asinkronus kemudian bufferingnya kayak gimana kemudian yang kode yang ini gak usah terlalu dipusingin karena nanti akan dibahas lagi di bab 6, bab 7 setelah OTS yang proses, produsen, konsumen nanti di OTS ada bab tentang sinkronisasi oke, kalau gak ada sampai sini aja ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak sama-sama sama-sama